Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat malam para pemirsa ketemu lagi dengan Hot Room dengan saya Hotman Paris LGBT Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender Kaum LGBT semakin berani kampanye Meminta agar diakui keapsahannya secara hukum maupun secara masyarakat Bahkan mereka terang-terangan telah melakukan pesta LGBT di hutan kota di Cawang Bahkan ada lembaga pendidikan di Jakarta yang sudah membuat tiga jenis toilet Satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki, satu untuk yang netral Apakah memang secara hukum agama dan hajasi manusia Mana yang harus ditonjolkan Agar LGBT ini dilarang atau tidak Inilah Hot Room Norma dan Hukum LGBT LGBT selalu menjadi isu yang hot dalam perbincangan dengan pro dan kontra yang ada Apalagi di Indonesia yang norma sosialnya begitu kental dengan adat ketimuran Tak jarang kelompok LGBT ini menerima penolakan Bahkan persekusi Di dalam norma agama sudah jelas bahwa LGBT dilarang dan haram hukumnya Namun saat ini semakin banyak gerakan-gerakan yang mendukung LGBT Dengan dalih bahwa LGBT masih memiliki hak asasi manusia Untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan yang sama Baik di mata hukum maupun masyarakat sosial Apakah ini merupakan propaganda dari luar? Karena tak ada hukum di Indonesia yang dengan tegas melarangnya Ini lawan diskusi saya ini Selalu bisa saya kalahkan setelah saya minum kopi kesayangan saya White kopi, kopi luak Kopi ternikmat Bapak Hairul Huda Doktor Hairul Huda, ahli hukum pidana Apakah LGBT menurut hukum positif di Indonesia Hukum formal perundang-undangan Dilarang pidana atau tidak? Kalau kita lihat KUHP yang ada sekarang Dan juga KUHP yang nanti akan berlaku 2 Januari 2026 KUHP Nasional Tidak ada sebenarnya larangan yang secara spesifik mengatur apa yang disebut dengan LGBT Tapi yang dilarang adalah pencabulan sesama jenis Ini yang pasti dipahami dulu Jadi tidak semua persoalan LGBT ini ada di dalam ranah hukum pidana Yang di dalam ranah hukum pidana hanyalah persoalan sesama jenis Hubungan sesama jenis Dimana salah satunya yang dilarang adalah berkenaan dengan perbuatan pencabulan Itu pun kalau orangnya mengadu Yang dicabul itu? Ya ada yang delik aduan ada yang bukan Dalam hal ini Tetapi yang paling pasti Kalau KUHP yang berlaku sekarang ini Peninggalan Belanda itu Hanya terbatas pada pencabulan sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur Tetapi kalau KUHP yang baru KUHP Nasional itu banyak sekali Pertama apabila dilakukan di muka umum Kedua apabila dilakukan dengan paksaan Baik kekerasan atau ancaman Dan juga apabila dilakukan sebagai bentuk dipromosikan, dipublikasikan Jadi kemesraan sesama jenis yang dipublikasikan itu merupakan delik Jadi memang yang bisa diatur oleh hukum pidana Sejauh berkenaan dengan tadi hubungan sesama jenis Jadi sebagian saja dari persoalan LGBT Yang terkait dengan persoalan pencabulan Artinya kalau orang melakukan hubungan LGBT Tinggal bersama tapi tidak dipublikasikan Orang tahu mereka dua-duanya LGBT Itu bukan pidana Bukan pidana Oke menurut hukum positif bukan pidana Bukan pidana Kalau dia promosi pencabulan udah jelas kena Bisa kena pornografi, bisa kena undang-undang IT dan sebagainya Jadi jawabannya adalah dari ahli hukum pidana kita Secara perundang-undangan Indonesia LGBT mau sama mau Asal tidak dipopulasikan, tidak dibuka depan umum Bukan pidana Sekarang saya mau tanya kepada Dari majelis utama, majelis ulama Indonesia Pak Ikhlas Iksan Abdullah Apakah di kitab suci Yang dimana Bapak Di agama Bapak Ada enggak secara formal tertulis Larangan LGBT Tadi di undang-undang tidak ada Menurut agama Islam bagaimana? Yang dilarang itu mengganti nama Dan mengganti tadi Majelis ulama jadi majelis utama Nindir nih, nindir nih Oke ada enggak Ada enggak dilarang dalam kitab suci Bapak bahwa LGBT itu adalah perbuatan dilarang Ya sangat jelas ya Kan kita berbicara Norma etik agama ya Itu di atas hukum Karena di semua agama Terutama Islam Itu pasti jelas itu Di ayat berapa? Di surat Al-Anbiya 74 dan 75 jelas Al-Anbiya? Ya Bagaimana kaum Sodomi itu Kemudian dilaknat Tuhan Dilaknat Allah Oke Itu kan jelas Dan itu suatu peringatan bagi manusia Dan Allah itu menciptakan Dunia itu sempurna Ada Adam Ada Hawa Bahasa beliau Adam dan Eva Nah Kan cakep Ada siang Ada siang Ada malam Oke Ada laki Ada perempuan Ya kan? Ada salah Ada benar Dan semuanya berpasangan-pasangan Jadi jelas tertulis dalam Al-Quran Bahwa LGBT itu dilarang Sangat Pak Aan Pak Aan Ansuri Belalui Jum Saya mendengar Bapak itu salah satu Toko Islam Yang setuju LGBT Apa itu benar Dan apa alasan Bapak? Terima kasih Bang Saya kira memang Saya sependapat dengan Pak Ihsan Dan juga Pak Buddha Begitu Yang diomongkan oleh Pak Ihsan itu benar Kasus Sodom dan Gomorrah Dan itu Berbanding lurus Dengan apa yang ada Di hukum pidana itu sendiri Yang menurut saya penting Untuk di Di apa namanya Di highlight Pada konteks ini adalah Di dalam Islam itu Sangat jelas Kasus Nabi Lut Itu adalah Bukan suka sama suka Bang Baik di Al-Quran Maupun di Al-Kitab Kasus Sodom dan Gomorrah Itu adalah Sekelompok laki-laki Geruduk rumahnya Nabi Lut Dan memaksa tamu Laki-laki Supaya bisa dipakai Itu adalah Upaya koersif Untuk melakukan Hubungan seksual Sesama jenis Jadi kalau Suka sama suka Sesama jenis Menurut Bapak boleh Menurut saya Al-Quran Abstin Bang Tidak menarang Tidak memerintah Tidak tertulis Iya Yang menarik Tidak tertulis Yang menarik justru Kayak gini Bang Yang menarik itu adalah Saya menemukan Pak Ihsan nanti Tolong dicek ya Moga-moga Saya tidak salah Di Anur 31 Itu ada Satu jenis Kategori Laki-laki Dimana Perempuan Boleh Tidak berjilbab Yakni Laki-laki Yang tidak punya Hasrat seksual Terhadap perempuan Kalau bahasa Arabnya Jadi kira-kira Seperti itu Jadi Para pelayan Laki-laki Yang tidak punya Hasrat seksual Terhadap perempuan Dan Saya belum Menemukan Di teks Al-Quran Bahwa Jenis Laki-laki Yang seperti ini Itu diminta Untuk berubah Yang tidak boleh Dilakukan oleh Orang laki-laki Seperti ini Adalah Berperilaku Sebagaimana Perilaku Kaum Nabi Lut Yakni Memaksakan Kehendak Seksual Sekali lagi Bang Memaksakan Kehendak Seksual Kepada Laki-laki Yang lain Terima kasih Pak Ini pertama kali Malam ini Tokoh Majelis Ulama Indonesia Didebat pendapatnya Kata Pak Pendapat Bapak Tidak benar Mana Gimana jawaban Bapak Kata beliau Kalau dipaksa Itu Itu yang dilarang Kalau mau Sama mau Katanya LGBT Boleh Dipaksa dan tidak Itu kan Penafsiran Tetapi jelas Di surat Al-Anbiya 74 75 Itu adalah Ibroh Ibroh itu atau pelajaran Atau hikmah Yang tidak boleh Manusia Kemudiannya Setelah kaum Nabi Lut Itu melakukan hal Seperti itu Penafsiran Bapak Jadi cukup Artinya Memang Islam Melarang Sangat jelas Kenapa kemudian Surat Al-Anbiya 74 75 Itu dicantumkan Dan berbagai macam Surat-surat lain Juga ada Pak Aan Gimana Surat Al-Anbiya Apa kata Bapak Betul Yang diomongkan oleh Pak Iksan Itu betul Saya tidak Mendobat Tapi Betul itu Yang diomongkan oleh Gus Iksan itu Adalah cerita Tentang Nabi Lut Yang dipaksa Nah Iya Nah Yang gagal Dipahami oleh Kira-kira banyak orang Adalah Termasuk Pak Iksan Banyak orang Menganggap Enggak Saya tidak tahu Yang kira-kira gagal Dipahami oleh Banyak orang Adalah Mereka Menganggap Kasus Sodom Dan Gomorrah Kasus Kaum Nabi Lut Itu Suka Sama Suka Padahal Sebenarnya Kalau kita baca Narasinya Pelan-pelan Bang Bang Hotman Ghost Hotman Itu adalah Sangat jelas Sekelompok Laki-laki Mendatangi Rumah Nabi Lut Dengan Perasaan Marah Dan Meminta Tamunya Supaya Digituin Nah Kalau dalam Skenario Kalau kita Bayangkan Ini kan Bukan Mutual Konsen Dua Tokoh Islam Berbeda Pendapat Ini baru Sudah Sebentar Nanti ada Kiri dan Bapak Esan Itu Betul Betul Makanya Karena Betul Itu Di dalam Hukum Positif Kita Undang-Undang Perkahwinan Hanya Mengatur Pernikahan Antara Laki-laki Dan Perempuan Even ya Clear Jadi gak ada lagi Perbedahan Betul Clear ya Nah itu Tapi kan Hal-hal Yang tidak Diatur Contoh nih Di undang-undang Tidak-pidak Kerasa seksual Disini banyak Dilarang ABC Kalau Kalau yang dilarang Hanya perbuatan ABC Berarti perbuatan C dan D Boleh-boleh Saja Ya Di undang-undang Perkahwinan Memang Diatur Tapi kan Tidak Dilarang Kawin resmi Secara hukum Tidak Boleh Memang Jelas Kawin resmi Secara hukum Tidak Boleh Tapi Apakah Orang yang Tinggal Bersama LGBT Perbuatan Perbuatan pidana Secara hukum Bukan Secara agama Menurut Bapak Tidak Boleh Menurut Pak Aan Katanya Itu Itu Kalau dipaksa Baru dilarang Oke Kita istirahat dulu Tapi Pak Aan Terima kasih Atas Kita sama-sama Satu alumni Tewu Iren Yang kasih nama saya Gus Gus Gusola Yang kasih nama saya Gus Jadi nama saya Gusola Eh bukan Nama saya Gus Gus Lora Hotman Paris Kita ketemu lagi Sesudah yang berikut ini Sampai jumpa